Hai sobat semua, jumpa lagi di channel youtube Sulisius Kitchen Di video kali ini saya akan membuat kue pie dengan perpaduan selai blueberry dan taburan crumble di atasnya Kue ini sangat mudah karena hanya menggunakan 1 telur dan bisa menghasilkan 24 micis pie blueberry scramble Bagaimana cara buatnya? Yuk disimak videonya sampai selesai ya Untuk langkah pertama, kita akan siapkan dulu cetakan pie dan akan kita olesin margarin secara tipis-tipis Jika sudah, kita bisa sisihkan terlebih dahulu Dan untuk bahan kulitnya, saya menggunakan 1 butir telur, 50 gram gula halus, 1 sachet margarin atau 200 gram Tepung terigu protein rendah, disini saya hanya menggunakan 450 gram saja Lalu air biasa sebanyak 2 sdm Masukkan margarin ke dalam wadah Kita pakai semuanya sampai habis Lalu masukkan gula halus dengan cara diayak Kemudian kita masukkan telurnya Kemudian kita kocok dengan menggunakan whisk hingga tercampur rata Jika teman-teman ingin menggunakan mixer, juga boleh ya Nah, jika sudah, seperti ini cukup Kemudian saya sudah siapkan tepung terigu yang sudah saya timbang sebanyak 450 gram Lalu masukkan kocokan telur dan mentega tadi ke dalamnya Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan kalis Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan 2 sdm air biasa Gunanya agar adonan nanti setelah matang sedikit menjadi kokoh Aduk kembali Disini saya akan melanjutkan mengadon dengan menggunakan tangan Tidak perlu lama-lama Segini saja cukup Adonannya siap kita masukkan ke dalam cetakan Caranya, kita akan buat bulatan-bulatan Sederhana saja, tidak perlu halus-halus Setelah semuanya terisi dengan bulatan-bulatan adonan Kemudian kita akan pipihkan dengan cara seperti ini Sambil kita rapikan bagian pinggirnya Nah, seperti ini Cukup mudah ya Kita akan lakukan semuanya sampai habis Jika sudah, kita akan tusuk-tusuk bagian tengahnya Dengan menggunakan garpu Untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya Jika sudah semuanya Kita akan sisikan dulu Dan kita akan membuat untuk krambelnya Kita akan siapkan 125 gram tepung terigu 50 gram gula pasir Dan 60 gram margarin Aduk-aduk dengan menggunakan garpu Hingga bergerindil Dan menyerupai butiran-butiran kasar Kurang lebih seperti ini Dan hasilnya seperti ini ya Krambel ini yang akan kita jadikan untuk toppingnya Beserta selai blueberry Bisa merek apa saja Kemudian kita isi pie-nya Dengan adonan krambel di dalamnya Jika sudah semuanya Kita akan beri di atasnya Dengan menggunakan selai blueberry Dan untuk toppingnya Kita akan taburkan kembali krambel di atasnya Lalu kita oleskan Dengan menggunakan kuning telur Sebelum masuk ke dalam oven Kemudian masukkan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Di sini saya hanya menggunakan oven tangkering Atau oven kompor Dan saya masukkan ke dalam Rak yang paling jawa Panggang sekitar 20 menitan Atau hingga matang Atau juga sesuaikan dengan Oven teman-teman semua ya Dan ini dia hasilnya Pie blueberry scrumble-nya Sudah jadi Dan siap dihidangkan Gimana? Nggak terlalu susah ya Kalian bisa mencobanya di rumah Sekarang kita mau coba ya Kue ini enak sekali Perpaduan antara manis Dan juga asam dari selai blueberry-nya Sekarang kita mau coba bagian dalamnya Seperti ini Dan ini terlihat sangat enak Ini juga bisa untuk ide jualan ya Kita beri kertas roti Lalu kita masukkan ke dalam plastik berperkat Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan memberikan like, subscribe, dan share ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya